Intro Hai semua, jumpa lagi sama aku, Antonia Audisheron Kalian ada gak sih yang suka halu gara-gara sering berumah terus? Hayolong aku, halunya tuh macem-macem Mulai dari aku nikah sama Jungko, ups Atau enggak, aku dapet beasiswa gitu Hmm, ketimbang aku halu terus, gimana kalau aku realisasikan? Eh, emang bisa ya aku nikah sama Jungko? Hmm, itu sih menurutku ya agak sulit ya Tapi, kalau aku pura-pura dapet beasiswa, itu bisa diatur Nah, apalagi dapet beasiswanya dari Biggie Entertainment Tau kan itu agensinya siapa? Nah, kalian kepo gak gimana cara aku bikin programnya? Kalau kalian kepo, kalian bisa cek video ini Jadi, check it out! Selanjutnya, kita akan dialekan ke suatu website Setelah itu, kita klik new, lalu python 3 Nah, setelah itu, kita akan menuliskan kode program beasiswanya Nah, kode program beasiswanya itu seperti gambar di samping ya Karena itu terlalu ku panjang dan banyak Dan, kalau aku ngetik satu-satu itu bakal ramah Maka, aku akan buka word yang aku udah ketik duluan Nah, ini wordnya Nah, kan panjang kan? Nah, lalu aku copy aja ya Biar lebih cepat Nah, aku klik sampai bawah Sampai selesai Nah, sampai segini Lalu aku klik kanan Lalu copy Nah, aku pindah Lalu aku paste Nah, disini itu aku bikin ada 4 program beasiswa Nah, yang pertama itu ada program beasiswa Biggie Entertainment Yang ketiga ada program beasiswa SM Entertainment Yang ketiga ada program beasiswa WG Entertainment Yang keempat ada program beasiswa Barakan Tangan Indonesia Dan, kalau yang nol itu untuk exit atau untuk menyelesaikan program ini Nah, ini programnya itu Yang pertama kan Biggie Nah, kalian tuh disini cuma ke input Nanti akan keluar minta nama Lalu minta instansi di mana anda kuliah Lalu juga diminta name anda Lalu juga diminta IP Untuk dikit Kalian harus nilainya 3,5 3,5 atau lebih Nah, kalau kalian 3,5 atau lebih itu Kalian akan malas dengan tulisan Selamat kamu mendapatkan program beasiswa BG Entertainment Yang berharga prestasinya Sedangkan, kalau di bawah itu Ada tulisan yang maaf Kamu bisa mengikuti program beasiswa BG Entertainment Yang terkenalat Nah, lalu dengan kedua Itu sama seperti BG Entertainment Yaitu untuk SM Entertainment Sama di input juga nama Instansi, name, dan IP Nah, IP untuk SM1 itu untuk 3,2 Nah, untuk yang ketiga WG Dan itu sama aja Nah, yang berbeda itu hanya di nomor 4 Nomor 4 ini tidak menggunakan IP Namun menggunakan gaji kedua orang tua Jika gajinya itu kurang dari Sama dengan 2 juta Kalau lebih ya nggak bisa Kalau kurang ya Berhak mendapatkan beasiswa ini Nah Nah, lalu aku tulis program Nah, nanti keluarga ke dunia masuk dengan anda Aku memilih orang pertama dulu ya Yaitu lebih C Entertainment Aku masukkan nama aku Nama aku kan seran Aku masukin Lalu, mana aku melihat kliah Aku selesai di Polines Nah, selalu itu Nama aku 3,3,4,20,0,0,4 Nah, lalu enter Nah, lalu itu aku misalkan Berapa ya? Makanya 3,6 Nah, setelah itu Aku akan keluar Aku lolos Karena tadi kan mintanya 3,5 Nah, 3,6 Masih lolos Coba aku di bawah itu ya Aku masukin lagi satu Nama aku seran Masukin lagi Lalu masukin Dimana aku pilihan lagi Di Polines Nah, setelah itu Masukin aku Sama seperti tadi 3,3,4,20,0,0,4 Nah, lalu Nah, ini Masukin di place master paduku Misalkan 3,49 Walaupun kaca 0,01 Tetap aja Tulisannya mohon maaf Alias aku nggak lolos Nah, lalu aku nyoba Program beasiswa yang kedua ya Kayaknya itu Dari SM Entertainment Nah, masukkan nama Sharon Gimana ada kuliah Polines Nah, selalu masukin Sama aja 3,3,4,20,0,0,4 Lalu nilai IP Nanti kan mintanya Di lima 3,2 Nah, lalu aku masukin 3,3 Eh, maaf 3,1 Jadi aku Misalnya Nggak terima Aliasnya lolos Karena Nilainya 3,1 kan Dibagi 3,2 Nah, lalu aku Masukin program Dengan ketiga Yaitu dari WG Entertainment Nah, sama Masukin nama Instansi Nah, lalu aku masih 3,1 Ternyata aku Kalo Sake program Biasiswa WG Aku lolos Nah, lalu aku Sake program Biasiswa Yang keempat Masukin nama Dan aku Puleh di Polines Lalu masukin Lim aku Sama seperti tadi Nah, lalu gaji Aku Gaji orang tua Aku Berapa ya Enaknya Ah, 2,5 juta Ya, tak masukin Karena tadi Mintanya 2 juta Pasti aku Tidak lolos Karena aku Dianggap Tampu Nah, coba Aku masukin Di bawah 2 juta Sebentar Aku masukin Buleh Apelan 4 Lalu masukin Serehan Polines Kemudian Masukin Nama aku Nah, aku Masukin Misalnya Gaji orang tua Aku itu 1,900,000 Walaupun Kacik 100,000 Ya, tetap Gak bisa Karena mintanya Kurang dari Sama dengan 2 juta Nah, itu kan Tulisannya Aku dapat Program itu Nah, untuk Langkirnya Aku klik 0 Untuk Nah, itu Hasil-hasilnya Aku bisa mencoba Berkali-kali Untuk program Biasiswa ini Kalian juga bisa Mencoba-nya Di rumah Masing-masing Nah Itu Itu dia Cara aku Bikin program Biasiswa Pakai Jupyter Notebook Kalian bisa Nyobain langsung Yuk Bisalah Ngehalus Sambil bikin program Sekian dulu Video dari aku Dan sekarang Aku mau Balik Ngehalus Dulu Ya Kalau kalian Suka dengan Video ini Kalian bisa Klik Jempolnya Kalau kalian Gak suka Kalian boleh Dislike Nah Sekian dulu See you in Next video Bye 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 Terima kasih.